selamat pagi selamat siang selamat malam dimanapun teman-teman mahasiswa berada kita berjumpa lagi di dalam pembahasan hukum keuangan negara kita akan membahas tentang dasar hukum keuangan negara bagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya di pertemuan pertama dan kedua sebagai hasil dari reformasi keuangan negara maka dibentuklah dihasilkan paket RUU keuangan negara yang disiapkan oleh tim ke-14 dan diajukan kepada DPR pada 29 September 2000 tahun 2000 sehingga menghasilkan tiga produk undang-undang di bidang keuangan negara yaitu undang-undang keuangan negara undang-undang nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 yang menjadi payung dalam pengelolaan keuangan negara kemudian undang-undang perbendaharaan negara yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang disahkan tanggal 14 Januari 2004 menggantikan produk hukum warisan Belanda yaitu ICW dan RAB kemudian undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau disingkat UUP2 TJKN yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2004 yang disahkan tanggal 19 Juli 2004 menggantikan IAR yang harus kita pahami dari lahirnya produk transformasi keuangan negara dengan paket RU keuangan negara ini melahirkan 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja yang pertama itu yang kedua keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah yang ketiga pemberdayaan manajer profesional dan keempat adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam paksanaan pemeriksa itu ya teman-teman landasan berlakunya hukum keuangan negara sebagai landasan hukum reformasi sistem pengelolaan keuangan negara seperti yang tadi kita jelaskan pemerintah pada tanggal 29 September 2000 mengajukan kepada DPR paket RUU bidang keuangan negara yang terdiri atas RUU keuangan negara RUU perbendaharaan negara dan RUU pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara kemudian paket RUU bidang keuangan negara memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dimana undang-undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara disetujui oleh DPR pada tanggal 6 Maret 2003 dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 2003 yang perlu kita pahami di dalam lahirnya undang-undang keuangan negara ini tujuan daripada penyusunan undang-undang keuangan negara disusun untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 23 undang-undang dasar 1945 dan prinsip-prinsip pengelolaan negara yang berlaku secara universal di seluruh dunia dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang memenuhi prinsip-prinsip universal tersebut maka diperlukan suatu sistem dasar sebagai elemen penentu untuk mengendalikan seluruh sistem yang ada dan dituangkan dalam bentuk jadi kalau kita perhatikan teman-teman mahasiswa semuanya pada hakikatnya undang-undang keuangan negara merupakan mengatur hubungan hukum antara lembaga legislatif lembaga eksekutif dalam rangka penetapan undang-undang APBN sebagai acuan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab APBN jadi dengan kata lain kalau kita perhatikan di sini undang-undang keuangan negara merupakan aspek politik dalam rangka penyusunan penetapan APBN atau dapat juga kita nyatakan bahwa undang-undang keuangan negara undang-undang keuangan negara undang-undang 17 tahun 2003 ini juga merupakan bagian dari hukum tata negara ya karena yang diatur tadi hubungan antar lembaga negara yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam menyusun undang-undang APBN sebagai acuan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan negara itu ya teman-teman ya jadi secara konkret aspek tata negara atau aspek politik keuangan negara tersebut terkait dengan pelaksanaan pemikiran ide yang terkandung dalam undang-undang dasar yakni melaksanakan yakni bagaimana yakni mengatur bagaimana amanah undang-undang dasar yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan negara dan tonuhan hak-hak asasi organ negara harus diwujudkan salah satunya dengan pengelolaan keuangan negara yang didasarkan kepada ya undang-undang keuangan negara undang-undang nomor 17 tahun 2003 ya teman-teman jadi ini tiga paket undang-undang pengelolaan pengelolaan keuangan negara ya dengan adanya tiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara ini maka ICW, IBW, dan RAB yang merupakan undang-undang warisan Belanda tidak lagi berlaku ya sepanjang telah diatur oleh undang-undang ini bagaimana diatur menyatakan di dalam peralihan dan penutup undang-undang 17 tahun 2003 pasal 36 dan pasal 39 nah yang kita perhatikan disini walaupun disini ada tiga undang-undang tapi sebenarnya adalah satu ya eh tiga bukan satu ya eh maksudnya begini memang ada tiga undang-undang ya tapi kalau kita perhatikan baik itu undang-undang perbendaharan negara maupun undang-undang ya eh pertanggung jawaban ya pengelolaan pemeriksaan ya pengelolaan tanggung jawab keuangan negara ya undang-undang P2 TJKN itu diamanahkan ya oleh pas BAP 7 dan BAP 8 ya undang-undang keuangan negara itu ya teman-teman ya itu yang harus kita perhatikan ya itu dimana pada bagian 7 ya pada bagian 7 undang-undang keuangan negara ini ya bagian 7 dari undang-undang keuangan negara menjadi amanat pembentukan undang-undang perbendaharan negara ya sementara bagian 8 dari undang-undang keuangan negara merupakan amanat ya untuk terbentuknya undang-undang ya pemeriksaan ya tanggung jawab pengelolaan keuangan negara jika undang-undang keuangan negara menekankan aspek politik ya seperti yang tadi kita sampaikan atau tanda negara ya mengatur hubungan hukum antara lembaga-lembaga negara yaitu legislatif dan eksekutif ya dalam penyusunan APBN ya maka undang-undang ya eh perbendaharaan negara ya merupakan aspek administratifnya jadi dapat kita katakan undang-undang perbendaharaan negara itu merupakan bagian dari hukum administrasi negara dalam pengertian leg spesialis di bidang keuangan negara gitu ya teman-teman ya eh berikutnya mengapa dia dikatakan sebagai mengapa undang-undang perbendaharaan negara dikatakan sebagai eh undang-undang administratif undang-undang administratif administrasi karena yang diatur ini adalah hubungan hukum antara instansi ya instansi instansi dalam lembaga eksekutif ya dalam melaksanakan APBN jadi di dalam satu lembaga diatur ya diatur administrasinya ya diatur hubungan hukumnya ya tugas dan fungsinya terkait dengan itu dapat dikatakan bahwa tindakan ya berbagai tindakan para pejabat publik ya dalam lingkup dalam lingkup administratif hanya merupakan operasionalisasi keputusan politis yaitu keputusan yang telah dituangkan dalam APBN dengan demikian undang-undang ya nomor 1 tahun 2004 tentang perbedaan negara tidak mengatur lagi hal yang sama dengan undang-undang keuangan negara ya undang-undang nomor 17 tahun 2003 dengan mengacu pada materi pengaturan dan juga hubungan diatas maka undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbedaan negara bukanlah merupakan lag spesialis dari undang-undang 17 tahun 2003 tentang kekuasaan negara jadi bukan lag spesialis ya karena sama sekali tidak mengatur ulang ya tidak ada pertentangan dengan undang-undang 2003 ya tapi ya merupakan tadi itu ya bidang pengaturan pengaturan bidang hukum yang berbeda kalau undang-undang keuangan negara lebih kepada aspek politis atau tata negaranya sedangkan undang-undang keuangan negara lebih kepada aspek administratif dari keuangan negara selanjutnya apabila dilihat dari materi muatan dalam undang-undang tersebut ya undang-undang perbenaran negara dan undang-undang keuangan negara undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbenaran negara bersama dengan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan satu paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan negara undang-undang nomor 1 tahun 2004 undang-undang perbenaharaan negara merupakan highlight dari bab 7 pelaksanaan APBN dan APB dari undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sedangkan undang-undang nomor 15 tahun 2004 yang merupakan highlight penjabaran dari bab 8 pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD berikutnya kita akan lihat apa yang filosofi yang terkandung di dalam paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yaitu filosofinya adalah keuangan berbasis kinerja output dan outcome jadi disini yang harus teman-teman pahami di dalam undang-undang paket paket undang-undang yang baru ini adanya diferensiasi dan integrasi antara fungsi perencanaan dan penganggaran kemudian klasifikasi universal yaitu organisasi organisasional fungsi subfungsi program kegiatan dan jenis belanja kemudian budget horizon extension MTEF untuk dua tahun ada tahun basis memudahkan penyusunan APBN membuat pola membuat prediksi pengeluaran kemudian kalender perencanaan dan penganggaran yang jelas dan juga peran legislasi yang lebih jelas jadi untuk menjawab berbagai kelemahan pengelolaan keuangan negara di masa-masa sebelum adanya paket reformasi keuangan negara kemudian filosofi berikutnya adalah let the manager manage let the manager manage misalnya adalah dijabarkan lebih lanjut dengan fungsi eksekusi program atau kegiatan secara paripurna kemudian penyerahan otorasi otorisasi pembebanan anggaran kepada pengguna atau kuasa pengguna anggaran PA dan KPA fleksibilitas dalam rincian DIPA dan revisi POK serta dukungan impress fund melalui bendahara impress fund itu adalah dana pada rekening kas kecil selalu tetap karena ada revolving BLU pemerintah mulai bermisnis mencari keuntungan tapi tetap mengutamakan pelayanan sosial dan penyediaan pola pengelolaan keuangan BLU itulah filosofi berikutnya adalah pelayanan yang cepat dimana fungsi menteri keuangan sebagai treasurer mengedepankan mengedepankan efesien collection secure deposit dan immediate payment dan immediate payment jadi simplifikasi dokumen SPM percepatan pelayanan pencairan dana pemberian uang persediaan pada satker dan perencanaan kas jadwal penerimaan dan pembayaran dimana biaya pengumpulan dana paling murah penyimpanan yang paling aman dan menguntungkan dan pembayaran kewajiban segera inilah filosofi-filosofi yang harus dipegang di dalam pengelolaan pembiayaan negara yaitu terkait dengan reformasi perbendaharaan dan sistem penerimaan pembayaran sebelumnya kita sudah lihat reformasi dalam pelaksanaan penganggaran dan reformasi dalam perencanaan sekarang adalah reformasi dalam perbendaharaan dan sistem penerimaan pembayaran ini harus benar-benar dipegang oleh pihak-pihak pejabat pemangku pentingan yang mengelola keuangan negara jangan sampai uang negara ditempatkan di tempat yang tidak aman sehingga bertentangan dengan filosofi pelayanan yang cepat namun tetap memberikan safety secure deposit dan ditambah dengan immediate payment itu adalah dua hal yang harus dipegang oleh pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara berikutnya reformasi manajemen aset dan kewajiban dengan filosofi kas piutang dan BNM barang milik negara adalah aset ekonomis jadi ini masuk ke dalam raca sebagai aset ekonomis dan kedua adanya kewajiban mengandung resiko disini akan dimanage risk manajemen terhadap kewajiban atau utang maupun piutang yang pertama adalah introduksi freezer single account jadi menggunakan single account kemudian perubahan hubungan dengan BI karena kita tahu BI menjadi rembaga yang dependent kemudian operasi pasar uang terhadap surplus dan defisit operasional manajemen BNM yang komprehensif perencanaan sertifikasi pemanfaatan pengalih atau penghapusan dan pelaksanaan kerjasama manajemen investasi jangka menengah dan jangka panjang manajemen diutang dan manajemen resiko kemudian reformasi akuntansi dan pelaporan filosofinya adalah akuntabilitas dan transparasi dimana setiap pengguna atau puasa pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi pemerintahan menteri keuangan menetapkan standar sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh komite 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 standar akuntansi pemerintahan laporan keuangan yang komprehensif dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan pemerintah adanya laporan adanya neraca laporan keuangan catatan laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi kalender akuntansi keuangan kalender akuntansi dan pelaporan yang timeless jadi going concern merger laporan kinerja pada laporan keuangan dan pernyataan tanggung jawab oleh kasatker atau dalam hal ini bisa juga sampai dengan ke kementeri yang berikutnya yang terakhir yaitu filosofi dari reformasi auditing dan sistem pengendalian yaitu revitalisasi audit eksternal dan simplifikasi audit internal dijabarkan lebih lanjut dalam hal ini adalah pemberian opini audit oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah opini berupa WTP WDP disclaimer artinya menolak untuk memberi opini atau tidak memberi opini dalam hal ini tidak sesuai standar kemudian BPK dapat pula melakukan audit kinerja dengan menghasilkan rekomendasi tentunya kemudian melakukan audit dengan tujuan tertentu juga akan menghasilkan rekomendasi kesimpulan dan rekomendasi atas tujuan tertentu misalnya dalam baru-baru ini dalam rangka investigasi kaitannya dengan kasus kasus korupsi kerugian negara di misalnya insuransi di Asabri yang juga kita mendengarkan beritanya cukup viral di media masa kemudian tanggapan pihak yang diperiksa wajib dicantumkan pada laporan audit BPK laporan audit juga terbuka untuk umum jadi kita bisa melihat laporannya di publikasi BPK kemudian tingkat tanggung jawab yang berbeda mulai dari kebijakan pelaksanaan kegiatan administratif sampai dengan fiduciari penyedahanaan organisasi audit internal pemerintah nah ini perkembangan dari undang-undang atau peraturan di bidang keuangan negara kalau kita perhatikan keuangan negara tidak hanya menyangkut tentang pengelolaan keuangan negara saja tapi juga nanti dikaitkan juga dengan penerimaan penerimaan negara makanya disini kita lihat tidak hanya jadi tiga paket kebijakan tiga paket undang-undang reformasi keuangan negara yaitu undang-undang keuangan negara undang-undang perbenaran negara dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara tapi juga kita lihat disini ada masuk juga di dalam rumpun hukum keuangan negara yaitu undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu undang-undang nomor 25 tahun 2004 undang-undang pemerintahan daerah juga terkait karena di dalamnya juga mengatur tentang pengelolaan keuangan negara khususnya keuangan daerah kemudian undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perimbangan keuangan antara pemerintah daerah undang-undang perpajakan dan biaya cukai dalam undang-undang PPN undang-undang PPH undang-undang PBB undang-undang biaya matrai juga masuk dalam undang-undang perpajakan untuk biaya cukai undang-undang kepabianan yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2006 sebagai perubahan antas undang-undang nomor 10 tahun 1995 dan undang-undang cukai yaitu undang-undang nomor 39 tahun 2009 atas perubahan dari undang-undang sorry undang-undang nomor 39 tahun 2007 atas perubahan atas perubahan dari undang-undang nomor 11 tahun 1995 yang terakhir adalah peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah dan masih banyak lagi PPP peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang keuangan negara ya misalnya PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU ya PP 39 tahun 2007 tentang pengelolaan utang negara PP 38 tahun 2008 perubahan atas PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BPN PP 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan ya PP ya faturan pemerintah 90 tahun 2010 tentang rencana penyusunan rencana kerja ya dan anggaran kementerian luar negeri RKAKL menggantikan PP 21 tahun 2004 peraturan presiden nomor 53 tahun 2010 ya perubahan kedua Kepres 42 tahun 2002 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang ninjasa menggantikan Kepres 80 tahun 2003 ya kemudian apa yang akan dibahas di selanjutnya kita akan bahas tentang batang tabuh batang tubuh dari undang-undang 17 tahun 2003 ya di pertemuan berikutnya ya sekarang yang ini dasar untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu ya intinya adalah tadi reformasi di bidang keuangan negara menghasilkan ya 3 paket keudang undang di bidang keuangan negara ya yaitu undang-undang keuangan negara tentang perben ya undang-undang keuangan negara undang-undang perben daharaan negara ya dan undang-undang ya pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara ya di samping itu juga ditidaklanjuti dengan berbagai ya proses pembentukan legislasi perundang-undangan yaitu sistem percanaan pengundang nasional pengundang-undang percanaan daerah perimbangan keuangan peserta daerah ya dan juga paket reformasi perundang-undangan perpajakan ya yang juga jauh-jauh sebelumnya sudah didahului di tahun 1983-an ya kita tahu namanya paket reformasi undang-undang perpajakan menghasilkan 5 undang-undang pajak yaitu undang-undang KUP ya di tahun 1983-an 1985 ya undang-undang PPH undang-undang PPN ya itu juga undang-undang PBB dan undang-undang Biamat Rai saya kira itu teman-teman ya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang ya apa pengertian keuangan negara ya kuasa pengelola keuangan negara penyusunan dan penetapan APBN dan APBD pelaksanaan APBN dan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD ya pidana sanksi dan ganti rugi ya jadi untuk yang eh teman-teman berikutnya kita akan membahas tentang hal-hal tersebut ya kemudian juga nanti kita kaitkan dengan peraturan pelaksanaan yaitu PP tentang rencana kerja dan anggaran distansi ya PP dari pelaksanaan 4.1-Undang-Undang 17 ya juga PP tentang standar akuntansi pemerintahan ya juga nanti akan kita bahas ya jadi kalau kita lihat nanti kita akan lihat dasar hukum dari Undang-Undang saya kira itu dulu ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh